Hai SB Lovers, welcome back again with me, Mr. Yuse from SBI Course. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Yuse, dan kali ini saya akan berbagi tips atau trik bagaimana cara menyelesaikan soal TOEFL ya. Oke, langsung saja pada pertanyaannya di situ. Blank arrived at the library, he started to work immediately. Pilihannya di situ ada the students, ada when, ada he, ada after the students. Oke, seperti biasa di situ, kita amati terlebih dahulu kalimatnya. Apakah kalimat itu merupakan kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat? Jadi seperti itu. Kalau kalimat tunggal itu hanya memiliki satu subjek, satu verb. Ya, kalau kalimat majemuk itu pasti memiliki subjek, dua subjek, dua verb. Kemudian ditambah lagi satu yaitu dengan konektornya atau penghubungnya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja di situ kita amati ya. Di situ ada kata arrive. Arrive itu merupakan verb ya. Jadi arrive itu merupakan verb. Kemudian, he di situ merupakan subjek. Kemudian di situ ada started. Ya, itu merupakan verb. Setelah kita amati, kalimat tersebut hanya memiliki dua verb, satu subjek. Ya, sedangkan kita tahu kalimat itu adalah kalimat majemuk. Di mana di situ subjeknya harus ada dua. Kemudian ditambah lagi dengan satu konektor atau penghubung. Jadi seperti itu. Jadi yang harus kita cari adalah subjek dan juga konektor pada pilihannya ya. Jadi sebenarnya sangat gampang di situ jawabannya sudah terlihat ya. Yaitu yang day, karena day itu ada kata after dan juga the student. After itu merupakan salah satu konektor. Sedangkan the student itu merupakan kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Jadi pilihannya kalau ada pertanyaan seperti ini, cari konektor dan juga cari subjek. Maka dengan begitu, kalimat itu sudah lengkap. Ada dua subjek, ada dua verb, dan satu konektor. Kalau misalnya yang A, di situ pilihannya ada the student saja. Sedangkan tidak memiliki konektor. Berarti itu jawaban yang salah. Sedangkan pilihan B, itu when, itu hanya konektor. Sedangkan tidak ada subjek di situ. Jadi jelas salah, karena kalimat itu membutuhkan konektor dan subjek. Sedangkan yang C, di situ he. Hanya subjek saja, tanpa konektor. Jadi salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Sebenarnya ini merupakan bab, yaitu tentang adverb clause connectors. Apa saja yang termasuk adverb clause connectors di situ? Oke, berikut sudah saya berikan di situ contoh adverb clause connectorsnya. Oke, yang pertama ada because. Ada after, before, when, until, since, although, even though, though, while, if, weather, dan yang terakhir as. Itu merupakan adverb clause connectors yang harus kalian ingat. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Di video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang mempelajari bahasa Inggris, khususnya TOEFL. Oke, I think it's enough here. And the last I say, goodbye. Bye.